Kalau AC saya merk Hisense Di setting suhu 24 Ke atas nanti jarak berapa menit ada bunyi Seperti AC baru nyalain dan hembusan anginnya Lama-kelamaan hilang, tapi nanti Jarak 10 menitan normal lagi Dingin kembali, tapi nanti Begitu lagi, itu kenapa ya pak? Oke, video kali ini Dari dunia Arvan Yang menanyakan Dia pakai AC Hisense Kalau AC ini Changhong Ini kalau mau beli, linknya ada di kolom deskripsi Kalau misalkan Jarak berapa menit Ada bunyi seperti AC baru Dinyalakan ya guys Jadi mungkin Maksudnya itu kalau Di AC itu Ada namanya thermis guys, thermis itu fungsinya Untuk mengukur suhu Yang ada di Ruangan Yang ada di ruangan, jadi kalau Sudah suhunya, misalkan kalian setting 24 derajat celcius, suhunya Sudah tersetting di 24 derajat celcius Berarti nanti thermis tersebut akan Mengirimkan Mengirimkan sinyal ke bagian Modulnya Untuk Memutus arus Biar ACnya mati gas Nah itu Kemungkinan Pas proses mati itu Tek gitu ya Nah itu Bunyi tek itu pas proses Kompresornya mati gas Nah nanti Pas Pas apa namanya Kondisi ruangan sudah Mulai meningkat lagi Suhunya Dan dia akan bunyi lagi Teng Itu naik lagi Kompresor gas Bunyi lagi Nah itu maksudnya Seperti itu ya Bunyinya Dan Hembusan anginnya Lama-kelamaan hilang Kalau Hembusan anginnya Lama-kelamaan hilang Ya karena Kompresornya Tidak ada Tidak nyala Kalau kompresor tidak nyala Freonnya tidak jalan guys Freonnya tidak jalan Ya alhasil Yang ada cuma Angin-anginan Yang dari Si Van Indoornya aja Tapi jarak 10 menit Nanti normal lagi Dingin kembali Pas proses dingin kembali itu Kompresornya Nyala lagi Jadi freonnya muter lagi Dan kena Hembusan angin Jadi angin yang Dihembuskan Jadi dingin lagi Itu menurut saya Hal wajar sih Hal wajar Jadi AC ini pun sama AC ini pun Setiap 5 menit Mati nyalanya itu Ada jedanya guys Kalau tidak di jeda Kalau tidak ada jeda Nyala terus itu Malah bahaya guys Malah bikin listriknya Jadi boros Dan juga Bisa Ngerusak kompresor Bisa lebih panas Kompresornya Bisa overheat Dan AC inverter pun sama Dia juga bisa mati Kompresornya Gak mati sih Lebih kayak Hening banget Suaranya itu Kecil banget Tapi Ini juga Wah ini sih Kalau masalah Irit-iritan listrik Nomor 1 sih Irit banget listriknya Dalam Satu bulan ini Saya isi listrik Tanggal 27 Sampai sekarang Listrik tanggal 27 Juni Sekarang Sudah tanggal 15 Juli Isi 500 ribu 500 ribu kan 330 KWH Ya 330 KWH Sekarang sisanya Di 190 KWH Berarti Sekitar Kepakai 160 KWH 160 KWH Kali 2 Yaitu 320 Jadi 2 AC ini Sebulan Saya pakai 2 AC ini 500 ribuan Listriknya Mantap banget Ini Ini awet banget Oke Kira-kira Gitu aja Ibu Masih aman Masih bagus AC nya Kalau ada Cut off nya Seperti itu Masih normal Dan cukup sekian Video singkat kali ini Terima kasih Tuhan menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh